HUSNA.com Semoga tidak kembali menelan pil pahit HUSNA Wow Ada nama putra PA disana Oke Putra PA Haji Jihad Nurion CS Kemudian ada Ritman Faujan Hilman Ramdani atau Itang Yunasusna.com Jemi Aprilian Dan juga ada nama Velik Bedi Satu putaran awal Kita biarkan dulu Satu putaran awal mereka berputar Sesuka hati Namun pada perjalanan lap-lap akhir Saya yakin tekanan demi tekanan akan terus terjadi Antara satu pembalap dan juga Beberapa pembalap yang berada di barisan belakang bisa saja Ia akan berang sekebarisan depan Seperti yang terjadi saat ini nama Ritman Faujan Saudara Oke Aji Jihad dapat menggeser keberadaan putra purnama alam Putra PA Kali ini Kali ini pergeseran antara putra PA dan kemudian disana masih terlihat putra PA berada di posisi kedua Nurion CS Itang Yunas dan Ritman Faujan Usna.com terus mencoba memberikan sedikit tekanan terhadap Ritman Faujan dan Jemmy Aprilia Anda saat ini berada di urutan yang ketujuh Sedara Pergerakan dari pembalap yang berada di posisi yang Oke Sedara-sedara sekalian Dua putaran awal Yang tentunya pasti menyisakan pertarungan yang cukup luar biasa Dari mereka yang saat ini Sudah terpecah menjadi dua rombongan saudara Itang Yunas Satu lima sembilan Kali ini nama Itang Yunas Harus kembali tergeser Oke Jika kita melihat kembali pertarungan pembalap yang berada di Posisi Yang pertama Ia cukup piawai dalam mengendalikan kuda pacu di Sirkuit Bukit Besar Kota Tasikmalaya Nampak di tikungan keempat ada sesuatu yang terjaduh Dari racing suite Nurion CS Nampaknya sledding pad dari Nurion CS terjatuh Sedara Kali ini Nurion CS Asal Kota Dodol Garut Iaga mencoba memberikan tekanan Terhadap putra purnama alam Kabupaten Bandung Dan Sedara-sedara sekalian Masih terus bergerak kembali Bisa saja pemilik kumis beracun yang kali ini berada di posisi yang keempat Husna.com Nampaknya Mulai mengamuk sedara Menggila pada perjalanan tiga putaran terakhir Apa yang akan dilakukan oleh husna.com Sementara Di tikungan terakhir sana Ada nama Felik Pede Harus merumput saja di sana Dan kita akan kembali pada pertarungan pembalap yang berada di posisi yang terbaik saat ini Masih ada nama Aji Jihad Nur Salam Kota Tasikmalaya Dan Kemudian Dimanakah Surya Uyakuya atau Surya Adeningrat 68 Pembalap asal Garut Kali ini masih bergerakan yang menyusahkan dua putaran terakhir Dan putra P.A. nampaknya tertinggal kembali Surya Uyakuya Kali ini berada di posisi yang kelima Dan Keberadaan Rion Nurwi Caksono atau Nurion CS yang kali ini Terus mendapatkan ancaman dari Husna Nugraha SPD Husna Nugraha SPD Yang kali ini mencoba sedikit demi sedikit Untuk dapat menyingkirkan keberadaan Nurion CS Sedara-sedara sekalian Di satu putaran terakhir dan di sana ada TB Herbi pembalap asal Pangandaran yang tertinggal cukup jauh sekali Dan Tentu saja Di pergerakan satu putaran terakhir Apakah Husna.com akan menggeser keberadaan dari Nurion CS Atau Di satu kekuatan yang kali ini berada di posisi yang terbaik Ada nama Aji Jihad Nur Salam Dan kemudian putra P.A. Ritman Paujan kali ini Putra P.A. masih terus berusaha Ia berada di posisi yang ke-6 sementara Ritman Paujan Oh! Di tikungan ketiga saya percaya dengan aksi Pembalap P.A. 266.husna.com Ia tidak main-main dalam memberikan tekanan kepada pembalap yang hadir Dari kota Garut kali ini Beberapa saat lagi kita akan menyambut Sang Jawara di perjalanan Matic 150 CC Tune Up Mixed Raider Dan kita akan sambut Aji Jihad di Kibari Jekor Flag Kemudian Husna.com Dan Nurion CS Oke Angkat roda depannya Husna.com Yes Dan Aji Jihad Langsung kembali saja ke Pedok Oke Kembali saja langsung ke Pedok Suria Uya Kuya Haritman Paujan Oke Diangkat tipis Jamie Aprilian Selamat menikmati